Puluhan warga dan sopir truk di Lumajang nyaris bentrok. Hal tersebut terjadi setelah sopir armada truk pasir memaksa masuk jalan desa hingga merusak portal besi yang dibangun warga. Peruntung pihak kepolisian dan TNI berhasil segera datang ke lokasi. Sementara itu Kapolres Lumajang yang juga turun tangan berjanji akan segera selesaikan carut marut pertambangan pasir di Lumajang. Inilah detik-detik keributan antar warga dan sopir armada truk pasir di Dusun Sudimoro, Desa Kelibendo, Kecamatan Pasir, Lumajang. Keributan tersebut terjadi lantaran sopir truk pasir memaksa melintas di jalan desa bahkan sopir truk pasir merusak portal besi yang melintang di jalan desa dengan membenturkan bak truk ke portal tersebut. Beruntung polisi yang ada di lokasi segera melarai warga dan para sopir truk. Menurut warga, selama ini mereka merasa terganggu dengan adanya lalu-lalang armada pasir yang melintas di desanya. Pasalnya, aktivitas tersebut sangat mengganggu. Selain itu, dengan dilintasi truk pasir, jalan desa menjadi rusak sehingga mengganggu warga saat melakukan aktivitas. Warga tidak ingin ada penyelesaian dengan cara menarik pungutan kepada sopir. Sebab selama ini warga mengaku ada oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk menarik sejumlah uang. Tujuannya agar truk-truk tersebut bisa lewat di jalan desa. Padahal seluruh warga setempat menolaknya. Kalau maunya warga, enggak usah ditarik. Udah, enggak usah lewat. Kan memang keputusan Pak Bupati, enggak boleh lewat sujumlah ya dulu. Ini ada acara-acara baru narik ini, baru ini. Baru sekali ini ditarik di sini. Baru itu tadi. Kemarin-kemarin enggak ada. Enggak udah, enggak mau. Enggak usah. Artinya kegak untuk ini ya, tetap mengolak lewat sini. Iya, pokoknya enggak mau dilewat di sini. Sementara itu, Pak Guyupan, supir truk akan mencari solusi atas polemik ini dengan cara menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait. Kita komunikasi dengan pemerintah daerah kaitannya dengan penyelesaian jalan tampang untuk mencari solusi. Karena jalur untuk Badus Kalibundo, Kalibundo ke Gondoruso itu kan ditutup untuk dikerjakan pengaspalannya. Kita mencari solusi. Nah, saat ini jalurnya yang ada itu kan dari Gondoruso lewat di jalur Kerajaan Jogosari, Sumber Kajar, terus ke Kebondeli Selatan. Hari ini juga kita upayakan koordinasi sudah dengan Pak Ingi Jogosari, portal yang arah ke Sumber Kajar itu dipindah untuk arahnya ke sini, yang arah ke Jari dan orang gantung. Jadi besok dipastikan insya Allah, asalkan yang jaga nah masuk angin, isu insya Allah steril. Melihat konflik tak kunjung selesai, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu, Eka, dan Mawan turun langsung ke lokasi kejadian. Kapolres kemudian melakukan dialog dengan sejumpa warga. Selain itu, Kapolres juga berjanji akan menyelesaikan carut-marut tambang pasir di Lumajang. Kebetulan kami pun ada di dalam Satgas untuk penyelesaian permasalahan pasir ini. Selain penataan tambang juga akan dibentuk atau diinisiasi untuk jalur tambang, yang khusus bisa dilewati oleh mobil-mobil damtrak pengangkut pasir dari tempat areal tambang menuju stokpile yang sudah ditentukan nantinya. Karena ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga infrastruktur nanti akan terawat. Jalan desa, jalan kabupaten terawat. Karena sudah ada jalan tambang nanti. Rencananya seperti itu yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa direalisasikan. Kapolres yang juga ikut menswiping sejumlah sopir truk pasiri yang merintas, hasilnya banyak sopir truk yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan mereka.